Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, halo mam semua Gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat semua ya mams ya Yang lagi sakit, semoga cepat sehat Semoga cepat sembuh dan bisa beraktifitas seperti biasanya ya Oke teman-teman, di video ini rencananya saya mau food prep ya teman-teman Jadi kayak berdasar apa sih konten kreator yang terkenal aja ya Kita cobain aja ya teman-teman ya Belajar gitu ya Nah ini tadi saya baru pulang kerja itu nyempet-nyempetin ya ke warung dulu gitu ya Jadi tadi habis baru pulang kerja itu saya gak langsung ke rumah Mbak Aira ya Jemputin adik-adik Jadi saya sempet-sempetin habis belanja pulang ke rumah dulu Nah ini tadi saya beli telur ya telur ini satu traynya harganya 57 ribu loh teman-teman Gak tau ya ini mahal atau murah ya menurut teman-teman Tapi kalau ini menurut aku itu lagi mahal-mahalnya Karena biasanya disini telur satu tray itu 48 ribu Nah ini sekilasnya belanjaan saya tadi Gak banyak ya teman-teman ya Tadi itu beli sop-sopan itu satu bungkusnya 5 ribu Nah ini tempe satu papannya itu 3 ribu Nah timun isinya 4 biji gitu ya 2 ribu Nah ini ada bumbu racik tempe ya teman-teman Untuk apa sih nanti goreng-goreng mendoan gitu jadi pakai bumbu itu Nah ini ada cabai merah ya teman-teman Ini harganya 3 ribu satu ikatnya Terus ada kacang panjang ini lumayan lagi mahal ya Satu ikat itu 5 ribu Jagung manis satu bijinya ini 2 setengah ya teman-teman Jadi dua itu saya beli 5 ribu Terus daun bawang muda gitu Itu 2 ribu satu ikat Kemudian ada tomat Nah ini tomat ini satu bungkusnya 6 ribu loh teman-teman Nah gak tau ya menurut teman-teman ini mahal apa enggak harga-harganya Tapi kalau menurut aku ini standar lah ya Naik seribu dua ribu gitu ya dari hari-hari biasa Karena memang kalau lagi bulan haji seperti ini itu Banyak yang rowah ya istilahnya banyak yang begawih Jadi harga-harga bahan pokok itu semuanya pada naik Nah ini semua bahan makanannya udah saya masukin ke dalam tempat wadah seperti ini ya mams ya Nah ini kalau tempe gak saya taruh di wadah Jadi mau saya biarin gitu aja di luar ya Karena memang tempenya ini masih belum jadi banget ya mams ya Jadi mau saya taruh digeletakin gitu aja ya mams ya Nanti kalau kelama-lamaan itu dia tempenya akan apa sih jadi gitu lebih padat lagi Nah teman-teman gimana nih udah pada belanja gak udah belanja pastinya ya Nah kalau saya untuk belanja sayur-sayuran seperti ini itu hampir dua hari sekali gitu ya mams ya Jadi kan karena sayuran itu gak bertahan lama ya Kalau seperti daging atau ikan itu saya belinya seminggu sekali itu kadang ya Kadang bisa sampai seminggu lebih ya dalam sekali waktu beli Nah ini lanjut ya teman-teman Ini rencananya saya mau masak sambal daging ya Jadi kan kemarin kapan hari pernah masak sambal daging gitu ya teman-teman Nah daging yang dari apa sih daging kurban pembagian gitu ya Kan masih ada sih satu setengah Nah kemarin itu udah saya masakin nih pak suami katanya tuh enak gitu Nah rencana saya mau masakin lagi nih teman-teman Jadi bumbu-bumbunya itu gak biasa aja ya teman-teman ya Pakai bawang merah, bawang putih, kemudian cabai, cabai rawit gitu Terus saya tambahin cabai besar merah ya Nah ini bawang merahnya itu gak saya ulek semua ya teman-teman Separuh itu saya iris-iris kayak jadi bawang goreng gitu Jadi biar ada harum-harumnya gitu ya teman-teman ya Jadi kalau masakan kalau banyakin bawang merahnya tuh katanya enak Tapi emang bener sih terbukti ya Kalau lebih banyak bawang merahnya tuh memang lebih sedap gitu ya teman-teman Nah ini mau saya ulek dulu ya Tapi saya masukin garam sama terasi gitu ya teman-teman Jadi bumbu-bumbunya tuh gak ribet-ribet aja ya teman-teman ya Karena memang pada dasarnya juga saya gak terlalu pintar masak ya teman-teman Jadi sebelumnya itu tadi udah saya rendem ya daging yang dari freezer itu ya teman-teman Biar gak beku gitu kalau dimasak ya Jadi direndem pakai air biasa aja nanti kan melunak sendiri ya Jadi sebelumnya memang kemarin kan dagingnya udah saya masak duluan ya Udah saya rebus gitu biar empuk biar gak alot gitu ya teman-teman Jadi kalau pas masak gini nih biar gak terlalu lama gitu dimasak Nah ini bumbunya udah selesai diulek ya teman-teman Nah ini saya tinggal mau numisin bawang merahnya dulu ya Bawang merah yang udah dirajang itu yang udah diiris Nanti kalau sudah agak sedikit layu gitu baru kita masukin ya bumbu yang udah diulek tadi Teman-teman gimana nih hari ini udah pada masa kapan nih teman-teman Menu makanannya apa aja atau mungkin ada teman-teman yang beli ya jadi gak masak gitu Nah ini kalau sudah layu ya bawang gorengnya itu tinggal kita tumis bumbu yang udah kita ulek gitu ya Nah ini ditumis lagi ditumis sebentar aja ya teman-teman ya Nah nanti tinggal kita masukin daging yang udah kita rendem tadi ya Jadi gak saat beku gitu ya dimasukin ya Nah ini dia ya dagingnya Jadi dagingnya tuh kemarin udah saya rebus gitu ya sampai empuk biar gak alot gitu ya Nah terus saya suwir-suwirin gitu biar jadi kecil-kecil gini teman-teman Jadi kan kalau pada saat makan gitu enak ya Gak yang besar-besar gitu Jadi diswir-suwir seperti ini kayak ayam suwir gitu Nah seperti ini ya moms ya Nah ini mau saya tambahin sauri saus tiram Jadi gak tau kenapa ya kalau masakan yang seperti sambal-sambal atau goreng-goreng gini Itu kalau ditambahin sauri saus tiram itu rasanya lebih sedap gitu lah teman-teman Nah nanti jangan lupa dites rasa ya Kalau memang kurang asin nanti tinggal ditambahin garam atau penyedap rasa Terima kasih telah menonton Oke ini masakan sambal dagingnya udah jadi ya teman-teman ya Nah seperti ini nih ya penampakannya Jadi ini tuh enak banget loh moms Ini tuh gak pedes-pedes banget ya Jadi ada rasa pedes-pedes manisnya gitu Ini kalau dimakan pakai nasi anget gitu Masya Allah enak banget loh teman-teman Semoga aja bisa menjadi inspirasi masakan buat teman-teman di hari ini ya Nah ini lanjut ya moms ya Ini tadi karena saya lagi masak di dapur Jadi tadi saya liatin pak suami itu di dalam ternyata lagi bersih-bersih gitu ya Mungkin karena saya lagi masak jadi dia gak bisa diem juga ya buat bersih-bersih Karena memang di rumah itu dia memang paling rajin ya moms ya Jadi ada aja yang dikerjain gitu kalau gak nyapu yang ngepel Atau kadang memang dia suka nyapu di luar gitu ya Nyapu di halaman gitu Jadi Alhamdulillah ya bisa bantu-bantuin istrinya gitu Tapi ini kadang yang buat keselnya itu dia orangnya kadang ngebosenin gitu ya moms ya Jadi barang-barang perabotan di rumah itu kadang suka diubah-ubah gitu ya posisinya Kadang seperti ini nih kadang sofa itu kadang nanti ngadep baret Tapi nanti dia ubah lagi ya hadepnya hadep ke utara gitu Katanya sih biar suasananya gak ngebosen gitu ya Tapi ya mau gimana ya Memang bener juga ya moms ya Kadang tuh kalau kita ngeliatin perabotan yang itu-itu aja dengan posisi yang sama itu Kadang kita bosen juga ya moms ya Jadi walaupun memang rumah tidak sebagus rumah artis Yang penting itu pemandangannya atau istilahnya itu Yang penting bersih dan enak aja ya nyaman intinya ya moms ya Makanya mungkin pak suami kadang suka ubah-ubah posisi ya Kadang yang paling sering diubah itu posisi sofa Posisi hiasan-hiasan dinding gitu sering diubah Jadi biar enak gitu dan nyaman juga ya Jadi kita yang tinggal di rumah juga kadang betah juga sih Kalau teman-teman gimana nih di rumah Mungkin ada suaminya yang sama seperti suami saya ini ya Yang suka minda-mindain atau mengubah posisi perabotan rumah ya teman-teman Tapi gak apa-apa ya teman-teman Semasih itu sewajarnya ya Jadi buat kita menjadi lebih nyaman dan betah tinggal di rumah ya teman-teman Nah ini kita udah nyampe rumah ya Tadi udah jemputin mbak Aira sama adiknya Di rumah mbaknya Oke deh teman-teman videonya sampai sini dulu ya Semoga teman-teman gak bosen nonton video saya Buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir Saya ucapkan terima kasih banyak Buat teman-teman yang baru menemukan channel youtube saya Channel youtube Mams Aira Jangan lupa di subscribe ya teman-teman Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton